Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, shalom, sungguh bersyukur kita bisa hadir disini, semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak jemaat untuk kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Jika kami ada saat ini, semua hanya karena kasih dan anugerahmu saja Yesus. Tuhan kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan selama ibadah ini, biarlah penyembahan dan pujian kami ini menyenangkan hatimu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur, amin. Seberapa banyak saudara disini yang percaya bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dan gunung batu kita boleh lambaikan tangan. Haleluya, saya ajak jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita terbang bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan merasa aman. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Aku ingin selalu berada di hadiratmu Aku ingin selalu berhitung dalam naunganmu Di bawah kepas sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Mari kita akar hujan ini dari awal Aku ingin selalu berada di hadiratmu Itu rinduku Aku ingin selalu berhitung dalam naunganmu Di bawah kepas sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Katakan bagai Raja Wali Bagaikan Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagaikan Raja Wali Melintasi badai biru Di bawah kepas sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Kau bawa ku terbang tinggi Aku ingin selalu berhitung dalam naunganmu Aku ingin selalu berada di hadiratmu Aku ingin selalu berhitung dalam naunganmu Di bawah kepas sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagaikan Raja Wali 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 Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali Haleluya, berikan soalan kemudian bagi Tuhan kita Haleluya Haleluya, silahkan duduk cuman Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan, terima kasih Mari kita ambil waktu secenat Renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita Seperti wanita mengurangi Menangis di bawah kaki Demikian hidupku mau mengasihi Yesus engkau baik bagiku Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janji-Mu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Tidak setia untuk melayani-Mu Mari dengan kesungguhan hati kita katakan seperti Seperti wanita mengurangi Menangis di bawah kaki Menangis di bawah kaki Demikian hidup kami Tuhan Seperti wanita mengurangi Menangis di bawah kaki Menangis di bawah kaki Demikian hidupku Menangis di bawah kaki 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 Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayani-Mu Saudaraku yang dikasih Tuhan Biarah lagu ini menjadi janji kita Komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan Kita mau terus setia menyembah Tuhan Melayani Tuhan dan juga mengasihi Tuhan Mari pagi hari ini Renungkan segala kebaikan Tuhan Kita mau katakan Kita mau setia sampai akhir hidup kita Sampai akhir Sampai jumpa di bawah kaki 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 Kau tetap setia untuk melayani Katakan ku tetap setianku Kau tetap setia untuk melayaniMu Mari kita sembahdian Katakan ku tetap baik Kami mau sedia Tuhan Setia untuk melayani Mu Kami berjumpa Tuhan Kau melayani Mu Kau melayani Mu Kau melayani Mu Terima kasih Tuhan Kami mau terus menyebar kau Kami mau menginjikan kau Ternyata yang layak Tuhan Kau teramat baik untuk kami Sungguh teramat baik Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Kamu merasakan kasihmu Tuhan dalam hidup kami Dan ajar kami Tuhan untuk terus setia Setia menanti janjimu Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Mari dengan kesungguhan hati Kita mau angkat pujian ini Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia menanti janjimu 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 Menteri kriteria menanti janjimu Kau adalah yang kudus 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 Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu yang tak sempurna, kami muda, Engkau Raja, mulia. Kau ala yang kukus, kau ala yang kukus. Ditata suci-Mu, kami menyebabkan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu yang tak sempurna, kami muda, Engkau Raja. Kami muda, kami muda, Engkau Raja. Kami muda, kami muda, Engkau Raja. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk kasih dan anugerah yang kau berikan atas hidup kami. Untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah, kami percaya hanya kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Kurapi hamba-Mu, kurapi setiap mempelaih Kristus di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin, silahkan duduk. Shalom, pertama kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kalau kita hari ini boleh tetap beribadah. Dan saya bersyukur di hadapan orang-orang yang berani. Karena sementara masih banyak orang ragu-ragu untuk beribadah, dengan segudang alasan, dengan banyak sekali alasan-alasan yang ada. Tapi pada kenyatanya di hari yang sama, mereka ada di tempat wisata, mereka ada di mal, mereka ada di pasar, yang tidak pernah lagi takut. Jangan-jangan mereka pikir gereja ini koronannya terlalu banyak. Tapi saya bersyukur, saya enggak sedang menyindir, tetapi saya sedang menerima semangat dari Bapak Ibu yang beribadah bersama-sama. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, semalam saya bergumul untuk temanya apa, walaupun bagian ayat-ayatnya sudah saya temukan. Ya, bisa ditampilkan di powerpoint. Oke, saya menemukan warisan, bukan arisan biasa. Yang suka nonton sinetron, mesti ketemu judulnya. Warisan bukan arisan biasa. Saya sempat berpikir, apa sih bedanya warisan dan arisan gitu ya. Sama-sama nunggu. Bedanya warisan itu tunggu giliran tanpa banyak tabungan. Kalau arisan kan bayar dulu gitu ya. Tetapi ini hanya sebuah intermeasional tema saja supaya kita roto-refresh. Karena saya enggak lihat senyum Bapak Ibu, Bapak Ibu yang enggak bisa lihat senyum saya. Tapi biasa terlihat dari kernit. Muka-mukanya, muka yang suka cita. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Saya bergumul dan ketika di minggu terakhir Pak Kembala menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Ini menjadi inspirasi saya untuk berbagi warisan. Bukan berbagi warisan secara real, tapi berbagi tema warisan. Ya, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Salomo bukan tanpa alasan menuliskan ini. Sebagai orang yang penuh dengan hikmat, Salomo mencoba melihat sisi yang berbeda dari yang namanya hikmat. Ya, bulan lalu kita berbicara atau kita mendengar tentang hikmat. Maka saya mencoba mencari benang merahnya, sebuah hubungannya, apa hubungannya warisan dan hikmat. Dan saya menemukan beberapa bagian. Bahwa hikmat sama dengan warisan. Kalau dituliskan dalam pekotbah, sama baiknya. Hikmat sama dengan warisan, sama dengan keuntungan. Nah, kita seringkali berpikir keuntungan itu seperti apa. Sekali lagi keuntungan sebuah usaha. Bukan berbeda dengan keberuntungan. Jadi keuntungan orang-orang yang melihat matahari. Saya temukan terjemahan yang lain, orang-orang yang melihat matahari ini orang hidup. Artinya orang yang punya hikmat, orang yang punya warisan yang baik, orang itu memiliki keuntungan. Yang menikmati warisan itu yang hidup. Kalau yang sudah mati, tidak akan pernah menikmati warisan lagi. Maka selagi kita hidup, menikmati warisan. Tapi warisan yang seperti apa? Nanti akan saya coba tarik benang merah sesungguhnya ketika kita harus mewariskan. Kalau kita hanya berbicara sekedar warisan, seringkali hanya konotasinya harta. Macam-macam hikmat. Yang pertama, ada yang namanya hikmat teknis. Yang kedua, ada yang namanya hikmat secara intelektual. Yang ketiga, itu hikmat secara rohani. Apa itu hikmat secara teknis? Itu ahli, itu terampil. Jadi orang terampil. Kadang secara pendidikan mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi orang itu terampil. Terampil di sini biasa dipakai untuk modal kerja. Modal kerja. Dalam keluaran 31A3, dan telah kepenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Maka dalam pekerja kita itu perlu yang namanya terampil. Sebab kalau kita hanya sekedar bisa bekerja tanpa terampil, standar hidup kita pas-pasan. Satu kali saya ketemu seorang yang saya kenal dulu pernah bekerja bersama-sama. Saya tanya, Mas, Saiki kerja apa? Dia bilang, Enggak kerja. Berarti nganggur. Iya. Ya lumayanlah, nganggur itu ditelateni hasilnya lumayan. Saya mikir nganggur kok ditelateni. Nah kok nganggur ditelateni hasilnya lumayan apa? Iya lumayan diomongi tonggoni. Kenapa? Saya lihat orang ini enggak punya nilai terampil yang lebih. Setiap kali diberi tugas tanggung jawab, Udah aku ini soneh mau ini. Aku bisanya hanya seperti ini. Tidak ada mau proses belajar. Sehingga hikmat secara teknisnya juga terbatas. Maka penting sekali kita belajar. Mau orang percaya, Mau orang tidak percaya, Orang kenal Yesus, Tidak kenal Yesus. Tuhan itu sejama memberi yang namanya hikmat terampil. Maka penting bagi kita, Bahwa hikmat ini ternyata menjadi modal dalam kehidupan kita. Menjadi modal dalam kehidupan kita. Yang berikutnya itu ada hikmat intelektual, Akal budi. Dikatakan ketika Yusuf ketemu vira'an-vira'an berkata, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana. Ini yang namanya bijaksana. Yang kita kenal dengan wisdom. Orang yang bijaksana. Orang dulu bilang cari orang pinter, Cari orang yang lebih tua. Maka kalau dalam organisasi selalu ada yang namanya penasehat. Walaupun pada kenyataannya penasehat itu juga kadang-kadang tidak mengerti apa-apa. Begitu dimintai nasihat, ya weh lah manut. Artinya orang itu salah menempatkan. Nah orang-orang yang memiliki akal budi, kebijaksanaan, secara intelektual, penting. Ya kalau kita lihat di Indonesia itu banyak orang yang tiba-tiba pinter segala sesuatu. S1 bisa mau ngomong tentang hukum, bisa ngomong tentang pertambangan, bisa ngomong tentang militer, bisa. Betapa canggihnya selidik punya selidik, dia berguru kata namanya Mbah Google. Jadi secara intelektual, mungkin, ya tadi, kesarjananya pas-pasan. Tapi dia mulai belajar dengan dunia yang terbuka. Dia lebih tak jadi tahu. Kemudian yang ketiga, yang secara rohani itu berbicara tentang pengetahuan ilahi. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8, Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang rohani ini yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Karena kalau memiliki pada bagian ini, sekali lagi, ini warisan khusus. Warisan yang hanya dimiliki bagaimana orang itu bisa mempercayai Tuhan. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena disitu ada yang namanya roh kudus. Maka banyak. Nah, berbicara tentang hikmat secara teknis tadi. Orang bisa pelajari. Ada hikmat secara intelektual, bijaksana, berpikir. Kembali saya punya teman yang sekalian secara pendidikan biasa saja. Ketika kami harus memindahkan sebuah lemari yang cukup besar, saya sudah berusaha memasukkan dalam ruangan itu, tapi tidak bisa. Yang kita sampai setengah hari hampir empat jam itu gembrio-bios. Kemudian dia datang, dia tanya, Mas Adapa, ini lho memasukkan lemari dalam itu susah sekali. Malah ada yang ngomong, ya diketok weh kakinya. Pengerusakan, tetapi ketika dia diam, dia hanya lihat semua. Oke, mari kita angkat. Sudah tiga jam, gak bisa. Dia ngomong, mari kita angkat. Kita manut, ngangkat dengan teknik dia. Ukuran sepuluh menit lemari yang kita pikir tiga jam, gak bisa-bisa masuk. Saya tanya, dari mana kamu belajar? Ilmunya seperti apa? Gampang. Orang itu kalau gak bisa berdiri jalan, jongkoklah. Kemudian saya perhatikan caranya. Dan ini saya temukan ini yang namanya hikmat secara intelektual. Hikmat secara intelektual. Manggil tukang aja tadi bingung. Pak, gak bisa pak. Tukangnya ngomong, lemarinya dipotong aja kakinya. Tetapi, orang yang sederhana tadi, berdiam diri dan dia melihat. Saya ngomong, kamu memang orang yang pinter. Besok buka praktek, disini ada orang pinter. Kalau kita melihat sekarang yang menjadi pertanyaan kita, ya, apa itu warisan? Ya, apa itu warisan? Saya bukan ahli hukum, tetapi saya mencoba tanya Mbak Google, tiga unsur hukum waris. Yang pertama, yaitu pewaris. Jadi, yang pertama itu pewaris. Siapa pewaris? Orang yang mewariskan. Kalau orang yang mewariskan itu ada, tergantung sekarang siapa yang disebut dengan ahli waris. Ahli waris itu orang yang menerima. Orang yang menerima warisan. Yang ketiga adalah, apa yang akan diwariskan. Satu kali ada seorang anak protes kepada bapaknya, Pak, kenapa kita ini, hidup kita ini susah? Kita ini penuh dengan penderitaan. Karena banyak orang berkata, nenek moyang kita itu orang yang kaya. Orang yang serba kecukupan. Dan bapaknya ini berkata kepada anaknya, betul, nak. Nenek moyang kita itu orang yang kaya, tujuh turunan. Masalahnya, bapak ini turunan yang kedelapan, kamu turunan yang kesembilan. Jadi, otomatis enggak kebagian. Harta kekayaan hanya tujuh turunan. Maka dibilang, terus apa yang akan diwariskan, Pak? Sabar. Tetap akan saya berikan warisan, walaupun dalam bentuk foto. Nah, yang berikutnya, apa yang akan kita wariskan? Kalau tadi kita mencari benang merahnya hikmat dan warisan, maka wariskanlah hikmat. Karena hikmat itu akan menjadi sesuatu yang dipegang oleh anak cucu kita. Banyak orang mewariskan yang namanya keterampilan, maka tidak heran. Bapaknya tukang batu, anaknya tukang batu. Bapaknya tukang kayu, anaknya tukang kayu. Yesus pun seperti itu. Pak Yusuf itu tukang kayu, Yesus sampai umur 30 tahun pun tetap jadi tukang kayu. Jadi, mewariskan yang namanya keterampilan. Teknis. Walaupun kadang-kadang kalau dunia pendidikan sekarang selalu berkata, tidak mungkin kita memberikan. Tapi mari kita, sekecil apapun, orang tua pedagang diajari berdagang. Walaupun sekolahnya sampai tinggi, tapi ilmu berdagangnya tetap diberikan. Wariskan intelektual, wisdom, bijaksana. Warisan-warisan seperti ini tidak akan pernah hilang. Sekalipun mungkin tidak menerima warisan harta, tapi orang yang punya warisan teknis, orang yang punya warisan intelektual, orang yang punya warisan rohani, dia akan tetap bertahan hidup dengan segala tantangan yang ada. Kalau hanya sekedar diberikan warisan harta, habis itu. Berapa lama harta itu akan ada? Maka penting sekali, kita memahami, kalau apa yang hari-hari ini kita sedang terima, membekali setiap kita, untuk kita siap. Mungkin hari ini kita menjadi pewaris, orang-orang yang siap mewariskan sesuatu. Saya bersuka di radio, kemudian beberapa hari ini saya ngajari anak saya. Jadi begitu saya tidak bisa, anak saya bisa melakukan. Ini yang saya kasih nama warisan teknis. Secara pendidikan dia ngerti, dunia IT ngerti, tapi seninya yang dia harus belajar. Maka ketika saya ajari, dua, tiga kali dia bisa. Saya sedang memberikan yang namanya warisan hikmat secara teknis. Warisan hikmat secara teknis. Karena bagi saya, ketika kamu terampil, kamu bisa hidup. Kamu bukan sekedar menjadi orang yang menunggu perintah. Juga ketika, warisan secara intelektual, wisdom, bijaksana. Penting sekali dibagikan. Saya selalu berkata, saya itu tidak pinter-pinter amat, karena amat juga teman saya, juga tidak pinter. jadi anak saya tanya, Pak, Pak, Pak ini, kalau saya lihat ijazahnya, Pak ini selalu lulus. Saya ngomong, saya tidak lulus, saya lolos. Pertanyaan yang cukup membuat saya malu menjawab, saya selalu tanya, berapa nilai matematika Pak Pak dulu? Walaupun malu, saya harus bangga menjawab, Pak Pak tidak pernah dapat nilai enam, tujuh, delapan enggak. Anak saya tanya, sembilan, sepuluh enggak. Dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak mau belajar yang namanya tadi intelektual. Setiap kali melihat rumus, sakit kepala. mesti diare, pokoknya alasan saja. Dan saya ngomong, yang ini tidak saya wariskan. Maka kalau saya melihat anak saya matematikannya kok pinter-pinter, saya hanya mengucap syukur. Satu kali anak saya, waktu itu kelas 2 SD, di SD Betani, kelas 1 SD, dia pulang, belom mamanya, Mak, ajari aku bahasa Mandarin, Mak. Istri saya orang Batak, dia ngomong gini. Kalau bahasa Batak, tak ajari ya. Kalau bahasa Mandarin, enggak. Nunggu papamu. Saya pulang kerja, saudari lah buku Mandarin. Pak, ajari bahasa Mandarin. Hmm, gampang. Papa dulu suka lihat film Kung Fuo. Gimana caranya? Mari kita berdoa dulu. Pendeta, buku, saya itu taruh, saya mulai berdoa, tetap berdoa dalam bahasa Indonesia, karena enggak. Kemudian saya ini, dalam nama Tuhan Yesus, buku ini saya tumpang tangan, pindah di pintu kira anak saya. Besok uluangan dapat 100. Terus dia bilang, Pak, Papa hebat, doanya manjur. Oh, kepepat. Tapi saya pengen memberikan yang namanya, warisan apa? Intelektual. Saya sedang memberikan warisan yang namanya, warisan secara rohani, yaitu berbicara tentang doa. Ya, ketika enggak tahu doa, saya bilang, roh kudus itu tahu semuanya. Mulai saya berkota. Ingat ketika Penta Kosta, di situ banyak bahasa dan orang, roh kudus tahu semua, dan mengajarkan semua. Maka kalau hanya bahasa Mandarin, terlalu gampang dari roh kudus. Papa sampai sekarang bisa? Tidak. Ya, walaupun tidak, tetap saya bangga, karena anak saya lebih bisa. Jadi, wariskan. Oke. Jadi, pewaris yang benar, saya sedang mengupas, kita yang akan mewariskan, seorang pewaris yang benar, ketika kita mampu menjadi pewaris yang benar, mampu memberikan sesuatu yang bernilai, kepada ahli waris. Amsal 22 ayat 1, nama baik, lebih berharga, daripada kekayaan besar. Banyak orang tua selalu menuntut anaknya, buat papa bangga, buat mama bangga, kamu jadi ini, jadi itu, buat bangga. Pernahkah orang tua, ditanya anak-anaknya, atau orang tua berani bertanya, banggakah kamu dengan papa? Jujur, saya ketika bertanya, bangga enggak kamu dengan papa? Anak saya yang pertama berkata, tidak waktu itu. Kenapa tidak? Ternyata ada masa lalu, yang pernah dia, saya tinggal, pelayanan cukup lama, jadi trauma. Karena papa meninggalkan saya, pelayanan terlalu lama waktu itu. Hampir satu bulan. Bukan karena pelayanannya, tapi karena transportasi yang terbatas. Tapi ketika saya melakukan rekonsiliasi, pemulihan, kalau hari ini ditanya, banggakah kamu? Tetap bangga, walaupun kadang-kadang galak. Tetapi yang terpenting adalah, bagaimana generasi pewaris kita, ahli waris kita nanti, mengingat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Papa ku mengajari keterampilan, Papa ku mengajari hikmat, Papa ku mengajari yang takut akan Tuhan. Maka penting bagi kita, hikmat dan warisan sama baiknya. Itu menjadi keuntungan, bagi orang hidup. Maka kalau kita sadar, kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita persiapkan. Atau kalau kita sedang menjadi ahli waris, mungkin secara rohani, orang tua kita belum bisa memberi. Tapi lihat nilai-nilai hidup yang selalu diajarkan. Mungkin ada orang tua yang belum percaya Tuhan, kita sudah percaya Tuhan. Lihat nilai hidup yang diberikan, diberikan oleh mereka kepada setiap kita. Dan itu akan menjadi warisan. Kalau warisan itu baik, nama baik itu berharga, maka kita akan menceritakan kepada anak cucu kita. Ingat, kekristenan mengenal tiga generasi bukan? Kakek, papa, anak. Sampai kemudian, disitu ada juga cucu. Ketika kita terus mewariskan, maka anak cucu kita akan bangga, siapa orang tua kita. Karena ada nama baik. Ada warisan-warisan luar biasa yang Tuhan berikan. Maka pagi hari ini mari kita belajar. Tidak banyak yang mungkin bisa kita berikan. Ada yang mungkin tidak mampu memberikan harta. Tapi orang tua hari-hari ini selalu berkata, ketika dalam sebuah seminar pendidikan selalu saya tanya juga, keinginan orang tua selalu anaknya lebih baik dari dia. Itu warisan yang diberikan. Tidak mungkin, papa saja cuma SMA, kamu mau S1, cukup SD. Tidak ada. Itu menjadi gendeng, tapi ketika orang tua itu SMA, pengen anaknya S1, S2. Tapi yang terpenting bagi kita, mari kita mempersiapkan, kita sebagai pewaris. Pewaris-pewaris yang akan memberikan, terus menyalurkan warisan-warisan yang luar biasa. Kalau hari ini kita belajar terus, apa itu hikmat, apa itu warisan, di akhir tahun nanti kita akan menemukan benang merah, Januari sampai Desember. dan kita menemukan harta yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarkan setiap kita seperti wanita yang terus duduk di kaki Tuhan. mengerti kesetiaan kita akan kita juga wariskan kepada anak cucu kita. Ketika kita menjadi pewaris yang membagikan harta yang tidak ternilai, yaitu iman dalam Yesus Kristus, maka itu akan menjadi harta luar biasa yang akan terus diperlihatkan. Biarlah tetap setia kita dalam kehidupan ini. Seperti wanita memurapi, menangis di bawah kaki Tuhan. Menangis di bawah kaki Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan baik bagi Tuhan. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai muda bergambang kota kehidupanku, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai muda bergambang kota kehidupanku, pada setiap ahli waris kami, anak keturunan kami. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai muda bergambang kota kehidupanku, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai muda bergambang kota kehidupanku, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menuntut mata, ku tetap setia menanti janjimu. .. .. .. ... .. .. Ku tetap setia Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap Ku tetap setia Ku melayanimu Terima kasih Tuhan Ialah pujian ini menjadi satu komitmen Yang terus kami pegang dalam hidup kami Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami Kami mau tetap setia Selamanya kepadamu Karena engkau terlebih dahulu setia kepada kami Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur untuk firmanmu Terima kasih buat setiap kesempatan Kau memperkatakan, kau memperdengarkan suara kebenaranmu Kami terima Tuhan karena kami tahu kami adalah pewaris Dari setiap janji-janji Tuhan Kami mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya bersuka kita berkata Silahkan duduk sederhana sebentar Sambil mempersiapkan persembahan Kita bersyukur ya Bahwa Tuhan sudah menyediakan warisan yang begitu lengkap sempurna Oleh karena itu Mari jangan merasa jadi orang yang miskin Warisan yang sudah Tuhan siapkan itu luar biasa Saya ingat waktu Daud mempersiapkan warisan buat Salomo Itu lengkap Lengkap satu Mengenai Yang pertama adalah tadi Warisan spiritual Itu penting sekali Karena yang pertama Daud bilang Salomo anakku Kenalilah Allah ayahmu Itu yang paling pertama Jadi tugas kita sudah harus bisa memperkenalkan Alah Tuhan yang sudah sembah kepada banyak orang Yang kedua Daud tinggalkan wariskan blueprint untuk baik suci Blueprint bicara soal intelektualitas ya Warisan intelektual bagaimana mengatur, menata Dan membuat baik Allah itu bisa terjadi Artinya kehidupan hadirat Tuhan bisa menjadi sesuatu yang nyata Tapi tidak cuma itu Yang ketiga adalah Dia siapin emas Semua emas Ya itu bicara soal hikmat Matri semuanya disiapkan Sehingga Salomo sudah tidak terlalu sulit lagi untuk membuat baik suci itu Artinya semua kebutuhan matri Tuhan sudah siapkan Tapi yang paling penting sudah juga Terakhir dia bilang gini Salomo anakku Kuatkan dan teguhkan hatimu Artinya itu yang paling penting hari-hari ini sudah Kita bisa punya semua spiritual legacy dan semuanya Tapi kalau kita tidak punya hati yang kuat mental yang tough Semua haparisan itu jadi sia-sia Tapi saya percaya orang Indonesia itu hebat-hebat Ya satu kali ada satu ya apa namanya diskusi gitu Orang Amerika biasa suka nyombongin Ya kami ini bangsa Negara yang pertama dan yang beberapa kali Melakukan penerbangan ke Apollo Ya mendaratkan orang pertama kali di Apollo Orang Amerika semua Wah Amerika begitulah Cina juga gak mau kalah Kami adalah orang bangsa yang menerbangkan satelit terbanyak di muka bumi Ya sehingga atmosfer bumi ini Ini isi banyak satelit-satelit dari Cina Seorang Indonesia Anak Indonesia Penundukan kepalanya Sambil angkat tangan Kami dari Indonesia Ibu-ibu kami Sehari dua kali belanja ke matahari Jadi matahari itu buat vira-wiri sudah biasa Kalau mereka besar bulan matahari Kita biasa belanja Amin Jadi banggalah jadi orang Indonesia Selalu ada jawaban Pinter Amin Ini ngindir ibu-ibu juga ini Tapi ya gak apa-apa Oke Tapi matahari mau bangkrut ya Saya enggak tahu nih Karena nanti Oke Baik sudah siap persembahan Saya enggak bisa lihat Tadi betul Pak Johnny Enggak bisa lihat mulut jodohnya Ketawa Atau merengut atau apa Saya enggak tahu Susah juga disini Oke Kita bangkit berani Kita siapkan persembahan kita Ini minggu yang kedua Di bulan November ya Tinggal satu setengah bulan lagi Kita selesaikan tahun 2020 Pesan saya tetap sehat Tetap semangat ya Kita akan bersama-sama Menyelesaikan tahun 2020 Dan kita menyongsong tahun 2021 Dengan semangat yang luar biasa Amin Ada berkat-berkat yang luar biasa Luar biasa di depan kita Makanya jangan Jangan putus asa Jangan pingin bunuh diri Jangan cepat-cepat pingin mati Didepan kita 2021 Ada tahun yang luar biasa Amin Ayo kita Berbahasa roh 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 Jisus Jisus Berbahasa roh Berbahasa roh Berbahasa roh Berbahasa roh Berbahasa roh Berbahasa roh Kami tidak perlu khawatir dan cemas Mengenai perjalanan hidup kami ke depan Ya mungkin kami masih punya banyak persoalan Tantangan Keadaan-keadaan yang sulit Yang kami harus lewati Tapi kami percaya Firmanmu selalu mengatakan Kuatkan dan teguhkan hatimu Karena kau akan terus berjalan Dan melewati segala sesuatu yang Dengan penuh kemenangan Karena tangan Tuhan selalu menyertai kita Pribadinya Selalu membuka jalan bagi kita Kami bawa persembahan ini Tuhan Sepenuhnya dengan Tulus hati dan ikhlas Rela Menyerahkan semuanya ini Dan kau Tuhan yang sudah begitu baik bagi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Dan ampunilah kesalahan kami Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya mari buka tangan setelah pulanglah saat ini dalam berkat Bapak Putra Rauh Kudus berkat turun atas hidupmu berkat yang penuh utuh melimpah bahkan sempurna turun keribaanmu biarlah lumbung-lumbungmu diberkati pekerjaanmu diberkati rumah tanggamu diberkati dan apapun yang dikerjakan tanganmu Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung saat kau keluar, saat kau masuk Tuhan menyertai dan membelas setiap perkaramu sehingga tidak ada satupun persoalan apapun juga yang tidak bisa kau selesaikan bukan dengan gagah kuatmu tapi Roh Kudus yang menyertaimu membuka jalan dan membuat engkau berkemenangan dalam segala laku dan hidupmu tanganmu dibuatnya menjadi cakep dan kau berhasil mengerjakan segala apapun juga kau beruntung di jalan-jalanmu dengan hikmat-hikmat yang dari Tuhan engkau disertai untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan menerima tanggung jawab-tanggung jawab yang lebih lagi pulanglah dengan sukacita dan mesajatera karena Tuhanmu berdiri di depanmu dan di belakangmu sekaligus membuka jalan dan engkau dia yang melindungi perjalananmu sehingga tidak ada satupun diantara engkau yang tidak akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan semuanya akan mengenapi rencana-rencana Tuhan semuanya menerima warisan yang sudah ditetapkan Tuhan bagimu pulanglah saat ini dalam berkat Bapak Putra Roh Kudus berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagimu dan bagi seluruh keluarga dan keturunanmu Haleluya mari semua yang percaya bergadang Amin Amin Terima kasih telah menonton!